Syederalun kelalaian yang dilakukan oleh oknum polisi kembali memakan korban jiwa. Seorang polisi tertembus peluru senjata milik rekannya karena kelalaian saat membersihkan senjata api. Seorang oknum anggota polisi tanpa sengaja menembak rekan sesama polisi di Bengkulu. Akibatnya, Brip2TY harus menjalani operasi akibat tertembak oleh rekannya Brip2VY. Keduanya adalah anggota kepolisian di jajaran Polres Kaur. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu 18 Februari 2023 dini hari, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Polres Kaur menyebut insiden polisi tertembak oleh temannya sendiri sesama anggota polisi adalah murni kelalaian alias kecelakaan. Diketahui korban sendiri yaitu Brip2TY yang tidak sengaja tertembak oleh Brip2VY dengan jenis senjata revolver. Diketahui korban sendiri yaitu Brip2TY yang tidak sengaja tertembak oleh Brip2VY dengan jenis senjata revolver. Terima kasih telah menonton!